halo halo guys selamat pagi agak miring sedikit ini nih kita review guys ini udah dipasang kacanya kacanya pakai sebelumnya tutup apa toples yang kemarin tapi juga dipasang ini review guys sampai dipotong tapi belum masih ada yang masih dipengen di ini lagi pintinya udah dipasang dibukanya agak susah saya mau kasih apa ya tips ya ternyata masang kacanya itu susah guys masang kaca depan ini susah saya nggak bikin seharusnya ada tempat itunya terus ini dia bagian ini seharusnya dia miring ya agak melengkung gitu jadi kacanya bisa melengkung gitu terus saya bikin kacanya lurus masalahnya dia posisi kacanya itu ada disini melengkung disini tapi karena dia lurus akhirnya saya bikin dudukan baru di dalamnya tuh terus ini agak hilang catnya karena saya kerok nanti saya perbaiki lagi di dalamnya udah dipasang tambahan barunya sih ada di spionnya ya spionnya itu itu pakai apa plastik kopi kapal api ya dalamnya kayak silver tuh nanti saya potong saya tempelin disitu buat spionnya lumayan lah ini dipasang kacanya juga kebunian sama dari tepres juga sebelahnya juga dipasang bagian situnya harus yang baru apa lagi oh iya penambahan buat lampu sen belakang masih berantakan ya guys penambahan buat lampu sen belakangnya ini belum saya lem sih nggak jadi masih bisa mengeluarkan pasang ini juga belum itu akhirnya saya bikin pakai paku buat pasang pintunya terus nah dari kemarin kan kita selalu tampak kiri eh kanan ini tampak dari kirinya pintu kirinya ini bisa dibuka guys ini bisa dibuka cuma agak susah terus sama satu lagi buat buat apa buat pasang pintunya itu saya kasih tau kendalanya agak sulit tapi bisa dibuka nah itu dalamnya guys itu penambahannya itu sih apa ram tangan ya sama satu lagi pas posisi gas tuh pasang juga sama saya ini belum saya pasang sih ini review sih sebenernya ini akhirnya ini kotak perkakas bisa dibuka tapi dalamnya belum layak ini belum saya potong tinggal ini sih yang belum saya potong ini pintunya udah saya lem sih bikin yang selain kayak gitu tuh sederhana ceritanya eh apa namanya speaker aktif buat bisa kan kalau di mobil ada tuh oh iya ini tambahannya ini yang tadi hitam ini tadi ini ini saya tambahin apa lakban eh ko lakban eh ko lakban double tip terus saya cat warna hitam ya nggak terlalu kelihatan karena tadinya itu ini banget apa eh eh terlalu kelihatan banget dalamnya gitu ya nanti kita kasih lakban nyerah petugasnya nyerah petugasnya ya makhluk lah amatir ngecatnya masih bilang bentong nah itu lampu waspapur bawahnya itu ngertinya sih saya mau ganti tapi ini kita pasangnya dulu itu dalamnya pintunya saya kasih motif warnanya itu pakai speedol ya guys buat hitam-hitamnya itu kalau saya itu hitam semua cuma eh speedolnya baru habis baru beli lagi tuh buat isi speedolnya speedol itu kita gunakan buat ini sih buat apa buat kayak hitam-hitam kayak gini nih biar lebih gampang kalau pakai speedol warna hitam yang permanen tuh ini udah pernah saya bahas ini bisa diputar ini belum saya pasang bagian ini ya belum saya kencangin bautnya oke itu kenal potnya kita mundur lagi oke guys itu penampakannya guys saya sih namainnya virus virus nih miniatur truk arah corona ini bisa dibelokin ya guys ini bisa beloknya bisa beloknya guys ini belum saya kencangin ini nih ini terus footstep buat bawahnya nih ini belum saya bikin ini seharusnya menempel ke sini ini ada ada lebih sedikit nih jadi apa kayak apa sih namanya posisinya gini nih dia nah di bawah gini nih pas di sparkboardnya tuh buat footstepnya terus agak-agak gede gitu ke bawah cuma dia posisi di dalam bukan di luar jadi pasin sama-sama sparkboardnya 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 belum buka juga belum saya apa belum saya lembesi baru saya tambel loh eh tambel baru saya selipin aja pakai lakban kertas biar dia kencang ini bisa dibuka nanti belum saya bikin kayak penahannya tuh itu belum itu masih otocatnya berantakan tapi lumayan lah penampakan mesin ya keliatan dari itunya terus ini agak terlalu enggak sih pas cuma ininya aja nih yang apa nih yang panjangan ini ini ininya terlalu kesana sebenernya dia pas posisinya emang seharusnya agak terlalu kesini gitu karena sparkboardnya eh sparkboard ininya beda cuma kalau saya ambil galis lurus dari tengah nih dari sini ini pas nih posisinya kesini jadi saya ambil galis lurus dari sini terus ke sini terus ke sini jadi kalau kita lihat nah kalau kita lihat gini tuh posisinya lurus kepalanya mendudukan bannya juga lurus jadi enggak terlalu kesana enggak terlalu kesini cuma itu sparkboardnya bedanya bedanya karena bannya belum dikencangin ini dari belakang guys menampakan dari belakang ini peralatannya guys sederhana ini dampak dari covid ini dampak dari covid sebenernya guys tinggal baknya aja sih tinggal baknya aja sih ya guys lagi ganti aja jangan guys jadi kawan tinggal baknya aja kawan baknya yang belum sama kata-kata tetangga saya kalau dipasangin sticker atau dibeliin sticker atau dikasih warna-warna yang menarik gitu ya nanti deh atau komen di bawah ini harus diapain oh ya by the way ada tetangga saya yang berbaik hati memberikan paralon itu rencana yang mau saya bikin bug tapi gak tau cukup atau enggak temen saya guys susu UC1000 dan kopi air putih udah habis berapa banyak dan korea ya seperti ini penampakannya guys gak ada yang ditutup-tutupin ya beginilah adanya itulah yang anak saya itu bug truck yang kemarin tuh bawahnya piloknya ada lakbannya dibawahnya ada printernya nah itu dinama printernya printer saya gak printer usah gak bisa dipakai akhirnya saya ambilin namanya buat bikin bor sama gerindanya truck ini namanya gak ada mereknya ini gak tau nih mereknya apa ini tapi re rencananya bukan rencananya sih saya pengen kasihin nama dia covid jadi hurufnya nanti C di depan C artinya covid gara-gara virus juga ini pertama kali bikin miniatur guys eh gak pertama sih kedua kali lah tapi kalau yang pertama itu bukan miniatur namanya kalau ini kan lumayan agak-agak mirip agak mirip agak mirip agak mirip ini guys agak mirip tadi saya bilang ya lumayan lah nah itu penambahannya itu kaca spion sama pelindung matahari spionnya bisa juga itu ya guys itu aja dari dalamnya oh spionnya bisa bisa liat juga tuh kayak kaca sama kayak spion ini tuh ini bisa ngeliat ke belakang ini sebenernya tuh ini bisa digerakin ya guys aduh rokoknya keliatan gak bisa di gak bisa di edit lagi ini bisa digerakin guys spionnya bisa digerakin hai halo ini bisa digerakin ini bisa buat keliatan kayak kaca bener nah ini buat masukan aja sih kalau misalkan ada yang ada yang mau bikin kaca spion ya terus keliatan yang real gitu kayak kaca ya gak ada kaca beneran pakai ini bungkus kopi kapal api bagian dalamnya tuh nah ini dia ini bukan iklan ya emang saya ngopinya kopi kapal api ini bagian dalamnya tuh kan apa ening tuh kayak kaca tuh nah ini yang saya bikin ini saya bentuk terus saya kasih apa saya kasih apa gradasi hitam nih pakai spidol terus spionnya oke kita bahas wipernya ini bisa digerakin ya terus ini juga bisa dimajuin ya ini bener-bener mirip aslinya tapi ini gak nyampe tuh guys ya saya gak terlalu ini banget cuma kalau dilihat dari begini sih lumayan lah mustirnya yang belum itu tuas gas gasnya itu belum belum saya bikin dampak dari covid dua setengah dua setengah bulan berarti ngerjain ya oke guys ini dijual ya guys kalau dia mau beli kalau gak ada ya gak apa-apa buat koleksi aja buat mainan anak saya seandainya mau dibeli ya komen aja kira-kira yang pantas harganya berapa ukurannya itu satu banding sepuluh tapi ya gak real ya musti itu ukuran saya sih karena saya ngikutin karena bagian belakangnya aja sih saya ikutin bagian belakang dari eh bagian belakang bagian bannya karena bannya ukurannya 8 jadi poros dari sini ini ketemu di situ 8 cm masa ikutin itu biasanya kalau bannya 8 cm berarti ukuran terakhir 1 banding 10 kalau lihat sih hampir sama nah tinggi dari sini ke sini itu weight tinggi dari ban sampai itu tuh 24 cm kelihatannya nah itu 24 cm panjang dari kabin full dari ujung ke ujung itu terus hmm berapa ini oh 14 cm sampai sama ya terus pintu itu ukurannya eh 9,5 seharusnya itu 20 seharusnya 10,5 dan ini seharusnya pintunya itu sampai disini dia ini pintunya sampai sini panjang dia tapi karena salah ukuran karena gini guys waktu itu bikin pintu itu karena ketemunya itu eh paralon yang ukurannya kecil-kecil maksudnya ketemu paralon yang segini-gini yang 1 1 in 2 in jadi ini bikin pintu ini perjuangan ini ini saya sambung ya pintu ini sambung-sambungan ini saya bikin ini dulu satu garis terus ini ini saya eh apa bikin ini sampai sini kalau gak salah terus baru bikin garis ininya terus nyari yang pas sama ininya terus sambung lagi di sebelah sini mau ngilangin sambungannya itu saya amplas tuh saya dempul terus baru kayak saya kasih door trim tuh kayak tadi itu sama ininya pun sama ininya sama nih ini sambung disini sambungannya disini sama disini jadi pasin ini sambungan semua guys oke dibilang perjuangan yang bikin miniatur truk ini lumayan karena sambung-sambungan jadi gak yang satu gede gini enggak mungkin kalau paralon yang gede tadi bisa tapi ini karena ketemu yang satu senti-senti kayak gini kita sambung-sambung aja ini dapat setengah kita ambil ambil lagi sebelah sini sambung kesini sambung kesini sambung bawahnya sambung bikin ininya itu dari dua tipe paralon kalau yang warna abu-abu nih rucika kalau kata orang yang 4 mili sama ini 2 mili buat bikin garis bawahnya buat bikin ininya ada di video saya kok sama bikin sparkboard ini juga dari dua pipa kalau kalau bikin ini pelok itu ada di video saya juga itu sama terus apalagi ya ini mau cepat karena belum saya bukan kencangnya itu aja guys penampakannya guys intinya sih apa ya intinya ya mungkin sama kayak di video saya yang kemarin kalinya selesai setelah ini apalagi ya gak tau juga sih kalau ini udah selesai ya malah bikin bugnya sama nanti pagi nanti sih mengantar paket kentang mustofa sama teri kacang medan pak le saya pesen kirim ke Jogja guys ya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin masih ada bukan masih ada sih eh masih ada sih tetap namanya rezeki bang insyaallah ada yang penting kita berusaha yang penting ada hasil lah oh 18 menit lama juga dengerin saya ngoceng doang edisi curhat versi kedua ini itu aja guys perkenalkan miniatur guys lah gitu kawan ini aja kawan hari ini wih tambahannya ini nih ini saya tambahin biar cantik aja kelihatan pelindung aja sama atasnya ini mau saya pasang mahkota terus sudah mulai berkurang paralonnya terus bikin mahkota tuh kayaknya bukan susah sih bisa-bisa aja sih cuma apa lumayan lah bukan lumayan sulit sih lumayan banyak bahan paralon udah mulai agak kehabisan bahan ini bisa jalan guys ini bukan yang diem aja gitu maksudnya bisa jalan kalau ada RC nya mungkin nanti ketemu siapa yang ada yang mau mudahlin RC kita gak tahu juga sih namanya rezeki yang insyaallah ada ya wah itu juga sih pasang warna itu tadi mau cat warna kuning terus akhirnya gak matching kasih itu aja ya sebab menurut saya cat warna apa oran mungkin nanti kali ya sama ini nih sebenarnya saya mau bikin ini ini juga nih bagian sini nih cuma telat udah keburu di chat ini ini agak nyentuh sedikit karena dia apa bawahnya tuh ini belum diganjel belum diganjel kayak ini nih ini belum diganjel nah tersih ganjel deh biar gak gak apa gak ngasrok banget kalau dibuka gitu kena bannya nah terus pengunci apa ya pengunci pengunci ini disini nih ini saya bikin lubang nih buat kuncinya kesana tapi nanti posisinya disini jadi saya bikin satu doa nanti tapi sebawahnya juga masih belum saya bikin dikelindung sininya nih ininya belum nih belum saya bikin buat kelindungin roda well guys cukup sekian video update sih ya sama review sih dari miniatur truck covid nanti jumpa lagi eh jumpa lagi sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan bosan buat menunjungin channel saya kalau suka bilang suka kalau enggak ya bilang aja enggak gak apa-apa kritik dan saran itu penting terus mau diapain setelah ini ya setelah ini sih bikin bugnya sih biar keliatan kayak truck aja oh ini kan kayaknya masih kosong melompong kepalanya sama perangkanya nah kelamaan wajah mulu oke kawan oke kawan oke guys bye-bye 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 okay Terima kasih.